Intro Fokuskan lagi mencium wanita ini dimana Di seputaran bengkel berarti betul ya Bisa sampe tau bahwa dari pertama kali saya suka Terus kemudian bisa cium pipinya loh Pipi loh gak cium yang mana-mana loh gitu Kejadian dimana gitu Itu betul berarti Ya oke Betul ya Dan masih kipintas dengan orang Maksudnya bisa berhubungan dengan orang ini Kalau Mas MK mau Masih Masih Dan tapi dia udah bertemu tiap hari Betul ya Tapi bisa menelpon Ya bisa Kira-kira nanti bisa ditelepon Bisa Waduh kaget gak dia ditelepon ya Tapi bisa menelpon ya Kalau dia salah buat Miko Oke Oke Gue spicol saya deh Pertamanya Kejadiannya dimana Itu sih keren sih buat gue Tapi kenapa ya nama Nama tempat gitu Secepat itu masih dinebak ya Sebetulnya saya gak bisa ajarkan semuanya Saya mau ajarkan kulit luarnya Tapi untuk Untuk alasan keamanan Suara saya akan saya hilangkan Sehingga ada semua di rumah Tidak tahu apa yang saya ajarkan kepada MK Sebentar Jadi gini ya Paham ya Oke Oke Mas namanya siapa mas? Fajar Fajar Boleh minta langsung ya sebentar 10 menit Boleh ambilin saya buku yang ada Oke Ini yang diambilkan Mas Fajar Sama mas Fajar Ambil salah satu Oke Nah Sekarang Bukan saya yang melakukannya Berhasil atau tidaknya Berhasil atau tidaknya Berhasil 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 Terus Fajar Bisa pikirin halaman kan Bisa Dan tidak ada seorang pun yang tahu kan Halaman berapa yang dipikirkan Termasuk saya Termasuk MK Betul ya Nah tugas saya MK nanti adalah Menebak halaman berapa Yang dipikirkan oleh Fajar Nah Tapi gini Oke Tutup mata dulu Bukunya saya berikan ke Mas Fajar Robek di halaman tersebut Harus rapi ya Iya Nah Oke Sudah bukunya saya ambil Halaman yang dirobek Dipegang Fajar Di belakang punggung Oke Sekarang buka mata Lihat bukunya Lihat lagi Sudah tangannya dibuka Tutup matanya dulu Bandingkan antara penglihatan pertama Dengan penglihatan kedua Kemudian bandingkan Frame demi frame Demi frame Karena ada satu halaman Yang tidak cocok dengan frame yang pertama Dengan gambar yang pertama Banyak angka muncul sekarang Dan ada Angka terakhir Dari hasil lahirnya Yang muncul Ingat angkanya Muncul di pikiran Bukunya saya pegang Buka matanya Di tangannya Mk tuliskan yang besar Jangan sampai Fajar tau Yes Ini Pak Fajar Mas Fajar bisa merobek Di halaman mana saja ya Betul ya Halaman yang robek di belakang kan Dan Mk lihat saya Banyak angka muncul di pikirannya kan Kemudian angka yang dipilih Adalah angka yang ditulis di tangan Betul ya Oke Sebutkan halaman berapa Saya robek halaman 45 Benar-benar directly Gak ada Gak ada permainan di belakang Gak ada koyang Ibis-ibis di tetangga Gitu juga gak ada Keren lah pokoknya Yang baru saja Anda saksikan tadi Adalah eksperimen yang disebut Sebagai fotografik memori Sebetulnya Pikiran kita memiliki kemampuan Untuk menyimpan memori Dan dengan stimulus yang tepat Kita dapat membangkitkan memori Apapun yang kita inginkan Dan di eksperimen ini Mk berhasil membangkitkan memorinya Untuk menemukan halaman buku yang hilang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!